Kota Tarakan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tarakan, Saifullah, menjelaskan Setidaknya pihaknya mendapat laporan beberapa TPU di Kota Tarakan dinyatakan overload Di antaranya TPU Kelurahan Sebengkok, Karenganyar, Pangmusian, Selumit, dan Mampurungan Sehingga pihaknya berencana akan memanggil dinas terkait dalam membahas persoalan ini Ia menjelaskan, di tengah semakin terbatasnya lahan di Kota Tarakan Tentunya hal tersebut harus menjadi perhatian bersama Menurutnya, saat ini kondisian sebagian besar TPU di Kota Tarakan sangat mengkhawatirkan Sehingga hal ini tidak boleh lepas dari perhatian Bahkan ia menceritakan, kerap mendapat laporan sulitnya masyarakat menguburkan jenazah keluarganya Di TPU karena hampir tidak ada lahan yang kosong Sehingga tidak mengherankan, jika terdapat beberapa warga di Kelurahan tertentu yang memakamkan jenazah keluarganya di sekitaran perkarangan rumah Ia juga berharap, ada masyarakat yang mau berbesar hati menghibahkan lahannya jika dimungkinkan untuk dibangun TPU Memang kondisi kuburan di Kota Tarakan ini memang sudah cukup padat di Kelurahan manapun Termasuk kampung-kampung yang tua ini memang sudah sampai pada tahap yang wajib sebenarnya Wajib untuk dipikirkan bersama Mungkin dalam pertama adalah memanggil dinas terkait, DLH Untuk pemantapan perencanaan dan tentu menghitung lokasi mana yang paling cocok Agus Dian Zakaria melaporkan